hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat pastel mini isi abon ini rasanya enak supernya mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya enggak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan 45 gram margarin 180 gram abon sapi dan ikan setengah sendok teh garam halus 250 gram tepung terigu 100 mili air untuk cara pembuatan saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan dengan tepung terigu protein sedang ini saya pakai segitiga biru garam margarin ini saya pakai merek blueband sekarang langsung saja saya masukkan air untuk airnya saya pakai air biasa ini saya masukkan airnya secara bertahap sambil diulenin sebaiknya menguleni adunan pastel ini enggak usah terlalu kalis cukup adonannya tercampur rata setelah adonan tercampur rata jika dipegang adonannya enggak lengket ya Nah kira-kira seperti ini adonannya enggak kalis hanya cukup tercampur rata aja Oke selanjutnya ini siap dicetak saya sudah siapkan alas kerja selanjutnya adonan yang menunggu ini saya tutupin dengan serbet bersih supaya permukaannya enggak kering sekarang langsung saja saya ambil sedikit adonan nah kira-kira seperti ini ya jika ditimbang adonannya seberat 5 gram Oke selanjutnya saya gilas dan saya pipikan adonan ini menggunakan alat rolling pin sebaiknya gilas adonan hingga pipi biar supaya nanti kulit pastelnya lebih renyah oke saya sudah siapkan cetakan ini saya pakai cetakan pastel yang mini kemudian langsung saja saya taruh adonan yang sudah saya gilas tadi di atas cetakan selanjutnya siap diisi abon yang pertama saya masukkan abon ikan untuk abonnya saya pakai abon ikan dan abon sapi ya ini saya masukkan isinya banyak-banyak aja nah selanjutnya adonannya saya kunci kemudian adonan yang sisa ini saya ambil dan ini bisa dicetak kembali ya Oke untuk hasil setelah dicetak seperti ini ya lakukan hal yang sama hingga semua adonan dicetak semua hai 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 ya hai hai... perminta di laptop ini ayo oke sebagian adonan pastelnya sudah saya cetak dan saya isi abon hasilnya seperti ini ya kemudian ini siap digoreng saya sudah siapkan wajan yang berisikan minyak panas untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung agak sedikit kecil setelah minyaknya benar-benar panas sekarang langsung saja saya masukkan adonan satu persatu sebaiknya saat menggoreng pastelnya ini minyaknya harus benar-benar panas supaya kulit pastelnya berlobang oke saat menggoreng pastel biar matangnya merata ini dibalik-balik ya dengan cara seperti ini nah sekarang pastelnya sudah kuning kecoklatan ini pastelnya sudah matang ya selanjutnya saya angkat dan saya tiriskan alhamdulillah pastel mini isi abonnya sudah saya goreng semua untuk hasilnya sebanyak 500 gram nah setelah digoreng seperti ini ya hasilnya kelihatan kulitnya ini renyah banget dan ini akan saya cobain bismillahirrahmanirrahim hmm ini enak banget renyah berasa banget abonnya recommended deh buat teman-teman cobain di rumah makasih ya yang sudah nonton video ini semoga suka dan berbumpaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati